Intro Pidatauan ini pada hari ini akan diawati oleh penyampaian Dino's Edge Oleh Kepala Program Studi Hubungan Internasional Fisip UNS Prof. Dr. Andri Pumasito GIE Kepada Prof. Dr. Pumasito Ayo silahkan Thank you very much for your coming Today I'm very glad because you are very happy and so am I Saudara sekalian yang saya hormati Ini merupakan awal yang baik Dalam setiap tahun kita perlu mengemukakan gagasan-gagasan baru Di Program Studi HI Kita lahir 25 Juli 2012 Sehingga pada hari ulang tahun nanti Kita juga ingin Mengadakan Haul Hari ulang tahun Pada tanggal 25 Juli Setiap tahunnya Dan itu merupakan hari yang bahagia Hubungan internasional kita Hubungan internasional kita Dan perlu saya sampaikan bahwa sejak kita lahir Kita sudah menyatakan diri bahwa H.I.U.N.S. mengambil posisi dalam domen soft power diplomacy Intinya apa? Bahwa studi kita ini Tidak lain adalah untuk mengangkat rakyat kecil Agar supaya mampu bersaing di ranah dunia internasional Lebih fokus pada Masyarakat rakyat kecil Dan agar supaya mereka dapat bergaul Dan bersaing di dunia internasional Terutama Sudah dilakukan oleh mahasiswa kita Tesis tentang Pariwisata Tentang ekspor kayu Dan kita Mengetahui persis Bagaimana UKM kita Untuk memasuki Perdagangan internasional Oleh karena itu Kami mempunyai perhatian yang sangat kuat Untuk hal itu Dan dalam hal ini Kementerian Luar Negeri tertarik kepada program-program kita Dan memberikan mandat Atau amanah untuk Membuat satu konsep Castro Diplomasi Sebagai penjuru ekonomi rakyat Di ranah global Dan itu akan bersaing Nantinya dengan Kuliner dari Thailand Dari Cina Dari Jepang yang sudah eksis di Pasar internasional Padahal kita Mempunyai kuliner yang sangat kalayara Bagi Anda yang ingin cepat lulus Maka Banyak jalan yang dapat kita lakukan Yang pertama adalah Ketika Anda magang Anda dapat Menggunakan materi magang Anda Untuk topik Tesis Sekripsi Sehingga Pada waktu Anda Mengerjakan Laporan Magang Dan Anda Persiapkan untuk Sebuah Sekripsi Maka disesuaikan Formatnya Dengan format yang Sudah ditentukan Dan Anda mendapat Pembimbing Sehingga kualitasnya Kurang lebih Memadai Dengan Sebuah Sekripsi Sehingga Setelah Anda pulang dari magang Beberapa bulan kemudian Anda akan Segera ujian Kemudian Kedua Anda juga harus Mulai berpikir Sejak awal Masuk Kuliah Dan menjadi Mahasiswa Bahwa Anda Perlu berdiskusi Secara intensif Dengan para dosen Dan kepala prodi Kira-kira topik apa Yang menurut Anda Anda sukai Dan topik apa Yang kira-kira Anda dapat Lakukan Dengan cepat Dan mudah Sewaktu saya Di Gajah Mada Semester 2 Sudah Berkomunikasi Dengan Profesor Estris Dan kemudian Memberikan jalan Bagi saya Untuk Membuat outline Mengumpulkan data Dan kemudian Juga Saya Memperoleh Bimbingan Meskipun SKS saya Belum Memenuhi Jadi Kalau kita pikir Ya Sekolah DHA itu Tidak susah Hanya tinggal Kita saja Yang Berusaha Keras Dan rajin Tekun Untuk Belajar Tentang HI Banyak Membaca Jurnal Banyak Membaca Berita-berita Tetapi Pengalaman Menunjukkan Bahwa Banyak sekali Mahasiswa Yang kemudian Tidak fokus Untuk Belajar Bahkan Ada yang Suka Futsal Kemudian Tidak Masuk Atau Juga Kecantol Dengan Pasangan Yang lain Pamitnya Pergi Keluar Kota Putusan Dari HI Padahal Sama Sekali Tidak Ada Dan Sehingga Banyak Yang memutuskan Juga Mahasiswa HI Yang Kemudian Menikah Jadi Semua itu Adalah Pilihan Bagi kita Semua Tapi Yang jelas Kami Dari ProdHI Meningkatkan Juga Kualitas Para Dosen Ada Yang Sekarang Di Norton Illinois Di Amerika Serikat Untuk Menyelesaikan S3 Ada Yang Di Universitas Gajah Mada Ibu Leni Dan Juga Ibu Ira Maaf Sekali Ya Dia Masih Suha Tapi Memang Kelihatan Seperti Ibu Ibu Dan Sekarang Kita Perkenalkan Ada Dua Tenaga Baru Kita Yang Pertama Adalah Mas Bintang Indra Wibisono Dan Yang Kedua Ibu Arofah Minasari Luar Biasa Keduanya Bisa Bergabung Dengan Kita Dan Diharapkan Akan Juga Meningkatkan Kualitasnya Dengan Mengikuti Program S3 Bu Arofah Ini Mirip Dengan Yasinta Asisten Saya Pada Waktu Disini Yang Selalu Digodain Oleh Pak Randu Dan Mudah-mudahan Mereka Yang Sekalang S2 Seperti Yasinta Seperti Andrian Di Korean Dan Juga Agustin Asyaan Di Australia Bersedia Kembali Untuk Menjadi Tenaga Pengajar Disini UNS Siap With Class University Meskipun UNS Ini Berada Di Sebuah Kota Kecil Tapi Kita Sudah Banyak Melahirkan Pemikiran Pemikiran Atau Terobosan Terobosan Baru Dalam Bidang Keilmuan HI Dan Terutama Di dalam Kultural Diplomasi Kita Memang Lebih Maju Dibandingkan HI Yang Lain Karena Kita Telah Berkeliling Dunia Dengan Wayang Kulit Dengan Visiting Lecture Dengan Materi Diplomasi Pancasila Dengan Materi Ekonomi Pancasila Yang Ini Merarik Perhatian Dunia Sehingga Beberapa Rekan Kita Misalnya Dari Hubungan Internasional Universitas Bersawa Di Sulawesi Kemudian Juga Di Purwakerto Kita Juga Berbicara Tentang Paradigma Panggung Wayang Yang Juga Dilahirkan Dari HI WC UNS Ini Dan Tahun Ini Saya Kira Saya Merencanakan Untuk Visiting Lecture Dan Kerjasama Dengan Universitas Tanjung Pura Di Kalimantan Barat Juga Kami Juga Akan Berkunjung Ke Universitas Di Pekan Baru Yang Sudah Sejak Tahun 2009 Kami Sudah Berkomunikasi Dan Ya Mudah-mudahan Apa yang Dapat Kita Berikan Kepada Mereka Merupakan Hal-hal Baru Yang Tidak Banyak Dikerjakan Oleh HI Yang Lain Seperti Mengangkat Kebudayaan Sebagai Salah Satu Studi Dan Analisis Dalam Hubungan Internasional Dan Semoga Program-program HI Ini dapat Menginspirasi Bagi Banyak Kolega Dan Sahabat Dimanapun Saja Berada Dan Kita Selalu Terbuka Untuk Dikritik Bersedia Untuk Melakukan Diskusi Dan Memaparkan Apa yang Kita Miliki Semakin Banyak Kita Mendapatkan Kritik Dan Kita Akan Lebih Dewasa Dan Tahun Tahun Ini Insyaallah Saya Juga Akan Pergi Ke Rusia Dan Teman-teman Biasa Pesan Gadis Kazaktan Ya Saya Kira Tidak ada Salahnya Juga Juga Banyak Atau Beberapa Undangan Dari Luar Negeri Tetapi Kita Pikirkan Mudah-mudahan Kesehatan Saya Akan Tetap Terjaga Dan H.I.U.N.S. Dapat Tetap Melebarkan Sayapnya Di Luar Negeri Dan Mempromosikan Indonesia Sebagai Negara Yang Pancasila Negara Yang Berketuhanan Yang Maha Isha Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Dalam hal ini H.I.U.N.S. juga Mengemukakan Atau Menelorkan Interpretasi Kritis Sufistik Yakni Interpretasi Atau Ilmu Pengetahuan Yang Didasarkan Atas Ideologi Negara Yaitu Pancasila Dan Apa Yang Sudah Saya Sebutkan Tadi Telah Kami Rekam Dan Kami Salurkan Lewat Saluran Kami Di Video Youtube Dan Juga Banyak Tamu Yang Datang Kita Untuk Menanyakan Berbagai Hal Dari BINUS Misalnya Menanyakan Tentang Bagaimana Riset Di Universitas 11 Maret Ini Sehingga Mengalami Kemajuan Yang Pesat Di Dalam Publikasi Jurnal Dan Dalam Banyak Hal Inspirasi Ini Ditangkap Oleh Rekan-rekan AEHII Organisasi Hubungan Internasional Dan Paradigma Non-Western Ini Akan Menjadi Tema Di Pertemuan Konvensi AEHII Di Bali UNS Siap Buat Kelas Universitas Dan Kita Akan Sangat Senang Bahwa Banyak Studi HI Dari Institusi Kita Yang Berusaha Untuk Mencari Alternatif Pemikiran Paradigma Dan Teori Untuk Hubungan Internasional Yang Selama Ini Kita Selalu Mengagumkan Teori- Barat Yang Juga Orang Barat Sendiri Banyak Yang Beritik Tentang Teori Dan Pendekatan Yang Terlalu American Centris Kita Melihat Penulis Seperti Noas Somki Kemudian Juga Henry Macau Dan Banyak Penulis Yang Tergabung Di Dalam Buku-buku Yang Saya Sebutkan Di Atas Sehingga Kita Tahu Bahwa Banyak Alternatif Yang Dapat Kita Gunakan Teori-teri Yang Dapat Mencegah Peperangan Yang Mencegah Konflik Terorisme Yang Justru Ini Akan Banyak Mencelakakan Dunia Dan Kita Bangga Bahwa Kita Punya Sejarah Yang Sangat Luar Biasa Ketika Bung Karno Sama Dengan Pemimpin Asia Afrika Berkumpul Di Bandung Pada Tahun 1955 Dengan Menolorkan Konferensi Asia Afrika Dalam Sebuah Dokumentasi Di Perpustaka Nasional Paris Bibliotek Nasional Paris Disitu Tersimpan Buku-buku Yang Mengagungkan Atau Yang Melihat Bahwa Konferensi Asia Afrika Merupakan Kemenangan Bangsa Asia Terhadap Bangsa Kulit Putih Dan Mereka Menyebutkan Bahwa Konferensi Asia Afrika Itu Lebih Besar Dari Revolusi Perancis Dan Revolusi Rusia Sekalipun Hal ini Sangat menarik Dan mudah-mudahan Saya bisa Menerbitkan Dalam Sebuah Video Dan Di Bibliotek Nasional Depari Memang Luar Biasa Saya Hanya Mengirimkan Satu Buku Puisi Yang Distensil Dan Cetakan Yang Tidak Terlalu Baik Tapi Justru Hal itu Tetap Disimpan Sebagai Harta Karun Atau Sebagai Suatu Data Yang Dianggap Penting Dan pada Waktu kami Dengan Seorang Teman Dari Jepang Searching Di Komputer Di Perpustakaan Tersebut Dan Saya Menulis Nama Saya Ada Tiga Empat Buku Yang Ada Disitu Dan Teman Saya Agak Terkejut Sudah Memasukkan Buku Buku Ya Kalau Dilihat Dari Isinya Sebetulnya Enggak Seberapa Tetapi Ia Juga Sangat Meregai Bagaimana Data Ini Disimpan Dan Dikumpulkan Bersama Ratusan Ribu Judul Yang Ada Di Perpustakaan Itu Apabila Kita Juga Mempunyai Kepedulian Terhadap Buku Buku Dan Sekarang Adalah Big Data Dan Dapat Kita Akses Dengan Mudah Dan Gratis Maka Ilmu Pengetahuan Ini Akan Berkembang Begitu Sangat Cepat Dan HI Sudah Memulai Dengan E-learning Yang Juga Sangat Ambisius Agar Supaya Mahasiswa Juga Begitu Aktif Dan Juga Jangan Sampai Kita Terus Menerus Menjadi Follower Atau Kita Terus Menerus Meng-copy Pas Dari Pemikiran Pemikiran Asing Kita Harus Punya Pemikiran Sendiri Dan Dalam Hendry Mako Menyebutkan Dalam Bukunya Bahwa Memang Hubungan Internasional Ini Ada Kelompok Setan-setan Berkeliaran Sehingga Mereka Berusaha Untuk Menjadi Dalang Dan Mengendalikan Hubungan Internasional Sekian Terima kasih Apa yang saya sampaikan Mudah-mudahan Memberi Inspirasi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih